Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bosku dulur-dulur KB koncok-koncok KB selamat sore selamat beraktifitas ya di sore hari yang krimis ini Coya dari tadi pagi Coya ya enggak dari tadi pagi sih tadi malam hujan terus dan terus krimis nggak ada berhentinya nih Coya Oke bosku kali ini tadi ceritanya ya ceritanya saya baru aja dari kios dari kios burung lihat-lihat burung dan akhirnya beli juga biasanya seperti itu ya niatnya lihat-lihat burung dan dan akhirnya beli juga aja ya Nah tadi di kios biasa ya di kios biasa-biasa-biasa langganan Nah akhirnya saya kepincut untuk beli nih burungnya coy ya niatnya sih tadi cuma mau beli satu udah tau kenapa nih yang yang satu ngikut coy ya kira-kira burung apakah ini coy ya ini kita suka aja aja kita buka aja supaya enggak penasaran main ke kios liat-liat burung ya akhirnya dua pulang juga ya sebagai pecinta burung receh burung kecil burung masteran ya yang dibeli pun juga burung masteran coy ya ini burungnya suaranya nembak ya nembak ada alisnya hitam burungnya nggak dekor-dekornya bukan karena bodol ekornya bukan memang enggak dekor-dekornya aja ya burung apakah itu netak ambil dulu saya biar nggak penasaran mana nih susah nih ambil nah ini burung aja ya nih ya nih pantatnya nih yang memang nggak dekornya cuma nggak dekornya cuy ekornya ada cuman pendek pendek banget ya hampir kayak nggak dekornya ceknya panjang warnanya hijau hijau-hijau lumut Aduh bentar cetak ambilnya dulu ya biar nggak penasaran enggak kasih lihat uh pegang bunyi langsung nih burungnya deh ya burung apakah ini ya enggak ada kayak alisnya ya brunya kecil akhirnya panjang enggak mau bunyi enggak bunyi ini namanya burung tesia jawa tesia jawa coy nah kalau buat masalah bagus nih suaranya ya seperti tadi yang bunyi nembak gitu rapet cerer bagus kalau untuk masaran cek burung tesia jawa enggak tahu ini jantan apa betina karena jantan dan betina warna dan bentuknya hampir sama saya enggak tahu ya asal beli aja ini tadi di kios juga enggak enggak terpantau bunyi cek Pak tungguin dari tadi enggak enggak bunyi-bunyi akhirnya ya udah tak buku sebuah bulan nih burungnya ya ya saya jawa ini masih muda ini parunya masih kelihatan kuning cuman jantan betinanya saya enggak tahu ya kalau teman-teman nanya ke saya enggak tahu ya mungkin disini teman-teman ada yang pernah terawat kah ya sayang apa bisa pilih jantan betinanya nih ya terawangannya saya enggak tahu soalnya ya udah kita masukin dulu ke sangkar cek nah nih sangkarnya udah tak siapin dirumah itu banyak sangkar nganggur sangkar kosong akhirnya ya udah tak beliin burung aja gitu ya kita masukin Ini burung aja Coy nggak tahu jantan betina sama kasih makan dulu ulat burunya belum ngepur ya belum ngepur karena masih bahan belum ngepur kasih ulat lah dongkong nih temen-temen ya temen-temen ulat tengoknya kecil-kecil eh udah biar makan dulu belum bunyi diomyo kan tadi enggak bunyi coy ya di kios tak pantau lama pun enggak kepantau bunyi tak pancing suara juga sama ya udah lahirnya tak pilih-pilih tadi ada lima ekor ya sisa lima ekor tak pilih-pilih lah yang menurut saya bagus aja gitu ya tak mau pulang nih kita kasih Jawa biarin dulu makan nah sekarang kita buka yang satunya Coy ya tadi kan saya beli dua ekor ya dari kiosk burunya coy ya lihatnya enggak beli burung malah beli Coy ini ya kira-kira burung apa ini yang ada di dalam jadi burunya yang biasa tak rawat ya tapi temen-temen tahulah kita ambil dulu nah Aduh nah nih burunya ya satu melihatnya burung apa ini burung sogon nggak tahu nih kenapa saya beli burung sogon Coy tadi itu enggak ada enggak ada niatan buat beli burung sogon gitu hijauan lagi nih hijauan lagi kemarin mikat beberapa kali juga dapat hijauan tak lepas malah Coy ya tak lepas hijauan jantan betina tak lepas atau kenapa ini tadi kok kayak ingin bawa pulang aja gitu loh ya burung sogonnya nih kalau temen-temen lihat burungnya nih luka semua nih di atas paruh Coy dan bulunya pada botak di bawah leher sama di mata ya enggak tahu kenapa pengen tak bawa pulang aja nih tadi kasihan burungnya Coy di dalam apa sangka romyokan tuh diajar sama temen-temennya hijauan nih ya udah enggak masuk kriteria buat dirawat ini sebenarnya cuman enggak tahu kenapa pengen beli aja bawa pulang gitu Coy nih burunya Coy ya dan ini kurus banget nyilet kurus banget nih dadanya nyilet juga nih kurus ujuan ya padahal kalau mikat sendiri dapat hijauan sering tak lepas malah enggak tahu kenapa ini tadi pengen beli gitu pengen bawa pulang atau enggak ada niatan nih buat beli burung sogon Coy ya eh udah lah kita masukin ke dalam sangkar dulu Coy ya kasihan ke dalam sangkar dulu nih nyilet banget nih kalau temen-temen lihat nih nyilet nyilet atau nyilet ya dadanya dan juga ini luka nih ya karena burung omyokan biasa ya dilakukan dalam sangkar enggak ada niatan buat beli ini loh tadi beneran enggak ada niatan Coy cuman kasihan aja gitu di dalam apa sangkar omyokan akhirnya ya udahlah ya murah juga sekalian buat isi sangkar gitu kan padahal cari sendiri juga dapat aslinya mikat ayah kita masukin dulu Coy ya kasihan juga nih burunya eh tuh langsung makan Coy ya langsung mau makan nektarnya tuh enggak Cina burunya enggak Cina nih tak deketin aja nih labak ya enggak Cina ya beneran iseng aja ini tadi itu enggak ada niatan buat beli Coy untuk burung sogon seng-iseng aja niatnya nih tadi kan beli ini karena lihat ada burung apa tesya jawa ya kayaknya bagus buat masteran gitu belilah satu ekor enggak tahu kenapa nih ikut nih atau kenapa ngikut nih ikut pulang nih burung sogon hijau nih udah burungnya kayak gini gitu Aduh W ya semoga aja jantan tuh ya semoga aja jantan enggak tahu lah nah buat isi sangkar aja kasihan juga di apa di ombyokan Coy patuk-patukin kawan-kawannya tadi 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 sih rencananya cuman mau lihat-lihat aja tuh burung di kiosk cuman enggak tahu nyantol Hai yang nyantol ada yang nyantol pulang Indonesia Jawa ini memang burung nggak dekor C jadi bukan karena bodol yang nggak dekor dan saya nggak enggak tahu jantan betinanya asal beli aja tadi sisa ada lima ekoran tak beli satu tak cari yang ini aja yang kelihatan aktif ini kalau temen-temen perhatikan kan dia geraknya dong kiri kanan naik turun yang kakinya Coy ya kita ngeringan tuh ini tak cari yang itu seperti itu Oh ya goyang-goyang itu ditanggering anjoy Oke coya jadi itu tadi sedikit apa review untuk burung hasil bulan di kiosk ya burung tesia Jawa itu kalau buat masran bagus suara suara tembakannya tuh bagus banget ya nanti kedepannya akan saya update lagi perkembangannya kalau kita mulai kacim bunyi semoga aja cepat bunyi gitu ya enggak tahu nanti lihat aja ke depannya nanti Coy ya dan burung sogon hijauan tadi lo ya enggak niat beli sayang dan beli sogon hijauan yang enggak niat beli sogon cuman kita lihat itu kasihan di dalam ombyokan Coy ya dipatukin kawan-kawannya dia udahlah tak bawa pulang aja gitu ya hasilnya sih kalau mau cari sendiri bisa kemarin kan dapat hijauan banyak kita lepas lagi kasih malah bawa hijauan dari kiosk hai 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 buat apa juga gitu aduh telah ya itu besok akan saya update-update lagi gitu ya ini burung kolin dibelakang bunyi terus nih nah nih burung kolin satu-satunya yang tak punya coy ya satu-satunya satu-satunya Joyah yang tak rawat aku mau kira-satunya aja selamat menikmati nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kemarin tuh sempet mau dibeli orang 1 juta cuman gak jadi keburu bangun saya jadi mau dibeli orang 1 juta gak jadi keburu bangun saya kalau saya gak bangun jadi beli orang 1 juta saya mungkin itu dulu teman-teman untuk kali ini besok-besok kita lanjut lagi kalau gak hujan ya mulang ya semoga aja gak hujan besok-besok kita lanjut lagi di video selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai selesai ya sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bulan